Tahun 2019, Balit Bangda Provinsi Jambi menerbitkan buku profil pelestari sumber daya genetik asli Jambi. Salah satunya profil Azhari, sang pelestari jambu mayang di kota Jambi. Jambu mayang dikembang biakan di Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura atau BPB TPH Kota Jambi di Jalan Lingkar Barat Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Jambu mayang merupakan tanaman asli Jambi yang mulai langka. Tanaman ini mulai serius dikembang biakan pada tahun 2006. Sisa tanaman ini awalnya didapat di Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Jambu dengan kulit berwarna putih dan rasanya yang manis ini diberi nama mayang mangurai. Sesuai dengan sejarah Jambi yang memiliki seorang putri cantik berkulit putih, putri mayang mangurai. Jambu mayang mangurai dilestarikan oleh Azhari yang juga kepala UPTD BPB TPH Kota Jambi. Buahnya memiliki diameter 7 sampai 10 cm dan berdaging tebal. Warnanya putih, rasanya manis legit dan aromanya lembut. Pengembangan tanaman jambu mayang di BPB TPH Kota Jambi dilakukan dengan serius. Jadi yang ada hanya di Kota Jambi. Di saat musim buah kemarin itu, sesuai dengan asal-usul ini kita ambil dari PIT, silahnya pohon induk tunggal yang berada di Budiman itu, di waktu orang itu panen, itu jambu air mayang ini harga, kalau dijual itu dengan harga untuk 1 kg itu bisa sampai 60 ribu 1 kg. Karena barang ini terbatas, tanaman ini buahnya terbatas, maka itulah kami mengadakan pengembangan terus. Karena beda dengan rasa daripada jambu-jambu air mayang, jambu-jambu air yang lain. Walau kita kenal, misalnya dari Medan ada jambu madu, itu dia berbeda masih dengan jambu madu. Cuma di jambu ini, masyarakat kita di jambu ini, atau Indonesia ini belum begitu banyak mengenal daripada jambu mayang ini, air mayang ini, karena pengembangan tadi yang sangat-sangat terbatas. Beberapa pokok pohonnya kini sudah ada yang tumbuh tinggi, bahkan berbuah. Terima kasih.